Terima kasih Yang mendapatkan keuntungan sebenarnya dari sertifikasi ini adalah seperti disampaikan kepada CKN bahwa kita perlu adanya aset yang secara jelas pemilikannya sehingga untuk pengembangan infrastruktur ke depan kita pengembangan secara seperti perebaran dan sebagainya kita bisa melakukan dengan tertib, dengan tidak ada gangguan atau tidak ada kendala-kendala Harapan kami ini tidak sekedar sampai disini untuk selanjutnya bisa berkeskenambungan untuk penceringkatan baik barang milik daerah maupun pemerintah pusat Nah, kan ini kan pintu gerbangnya, Kalimantan Selatan merupakan pintu gerbang IKN rencananya makanya kita sebagai instansi pemerintah yang harus prioritas pertama prioritas pertama kita yang memberi contoh pada masyarakat dan harapan kita nanti masyarakat akan mencontoh bahwa bergunanya sertifikat untuk pengamanan asetnya Pak, untuk cepatnya pembuatan sertifikat untuk BPN BATULA gimana Bapak melihat? Nah, untuk percepatan sertifikat ini, ini sebagai contoh lah Barito Buala ini, ini adalah kerjasama antara semua stakeholder jadi tidak hanya BPN saja, karena ada DGKN, ada instansi pemerintah yang mendukung instansi pemerintah daerah yang mendukung sehingga kita bisa selesaikan dengan cepat dan dengan segera dan secara khusus kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bari Tukwala Bapak Ahmad Sohaimin beserta Tegaran atas prestasinya menjadi kantor pertanahan yang tercepat menyelesaikan program sertifikasi BPN berupa tanah tahun 2020 dengan target sertifikasi sebanyak 123 bidang tanah terima kasih selamat menikmati